Intro Toleransi tinggi Cristiano Ronaldo Ingatkan kewajiban sulat ke pemain Alnas menuai sorotan Bagaimana tidak, mega bintang asal Portugal yang notabene non muslim itu begitu menghargai rekan setimnya untuk menunaikan ibadah sulat yang mana jadi kewajiban bagi setiap umat islam momen tersebut sempat viral di media sosial Terlihat si R7 seperti mengingatkan rekan setimnya di Alnas untuk menunaikan solat pemain 38 tahun itu melakukannya dengan gerakan tangan seperti Takbiratul Ikhrom Setelah menggerakkan tangannya seperti Takbiratul Ikhrom Cristiano Ronaldo kemudian mengangkat jempol sebagai respon atas balasan lawan bicaranya Aksi toleransi tinggi pemiliki Maglar Balon Dior yang mengingatkan kewajiban sulat ke pemain Alnas itu pun menuai sorotan Pasalnya, Ronaldo adalah sosok pesipak mulai yang menganut agama non-islam Namun aksi-aksi legenda Manchester United dan Real Madrid itu yang berhubungan dengan agama islam kerap dilakukan dan bukan hanya sekali atau dua kali saja Sebelumnya, Ronaldo juga pernah mengatakan Assalamualaikum Bahkan juara Piala Eropa 2016 itu tak segan menggunakan sorban dan jubah khas Arab Saudi seperti dalam video yang diunggah di akun Instagram Alnas Tepatnya ketika Cristiano Ronaldo mengikuti perayaan Hari Nasional Arab Saudi beberapa waktu lalu Saat itu, Ronaldo dan sejumlah pemain Alnas lainnya merayakan Hari Istimewa Arab Saudi itu yang jatuh pada 23 September 2023 Terlepas dari hal itu Cristiano Ronaldo masih tajam dalam mencetak gol meski sudah dimakan usia Tercatat, CR7 menjadi top score sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan koleksi 10 gol dan 5 aisis Pemain 38 tahun ini juga masih aktif sebagai kapten timnas Portugal Terima kasih telah menonton!